Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Kali ini kita belajar tentang Puisi Apa sih puisi itu? Adakah yang tahu? Puisi Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rimah penyusunan lirik dan baik serta penuh makna Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya Pengertian puisi menurut para ahli Menurut Pradopo, puisi ialah rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting diubah dalam wujud yang paling berkesan Menurut Herbert Spencer puisi ialah bentuk pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan keindahan Jadi itu tadi pengertian puisi menurut dari para ahli Jadi dapat kita simpulkan bahwa puisi itu merupakan ungkapan isi hati dari seorang penyair Ciri-ciri puisi Puisi itu memiliki lima ciri Ciri pertama terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa Yang kedua unsur-unsur bahasa tersebut penyusunannya dirapikan dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi Yang ketiga puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif Empat bahasa yang digunakan bersifat konotatif Kemudian puisi dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin Struktur batin dari puisi Pertama itu ada tema Tema itu adalah gagasan pokok puisi Yang kedua ada perasaan Perasaan itu ialah suasana perasaan yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya Yang ketiga ada nada dan suasana puisi nada ialah sikap penyair kepada pembaca Kemudian suasana ialah suasana jiwa pembaca yang timbul setelah membaca puisi Yang keempat ada amanat Amanat itu ialah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya Struktur fisik Pertama itu ada diksi Diksi ialah pilihan kata Yang kedua ada citra atau imazi yaitu unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi Yang ketiga ada perwajahan puisi atau tipografi yaitu bentuk visual yang dapat menambahkan makna dalam puisi Yang keempat ada kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera manusia dan memberikan arti yang sesungguhnya Struktur fisik selanjutnya yang keenam itu ada rima 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 adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi yang ketujuh ada ritma ritma itu merupakan pertentangan bunyi tinggi rendah panjang pendek keras lemah yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan yang kedelapan ada gaya bahasa gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan efek yang menimbulkan konotasi tertentu unsur selanjutnya itu ada imazi imazinya itu terdapat jenis-jenis puisi satu puisi naratif yaitu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair puisi naratif terbagi menjadi empat pertama ada puisi epik yang berisi mengenai ajaran hidup yang kedua ada romansa yang berisi mengenai cinta kasih yang ketiga ada balada yang berisi mengenai kisah atau cerita yang keempat ada sair yang berisi mengenai cerita kemudian yang kedua ada puisi larik yang ter puisi lirik yang terbagi menjadi beberapa jenis pertama ada elegi yaitu puisi yang berisi ratapan atau tangisan kemudian yang kedua ada Ode yaitu puisi yang berisi pujian pada seseorang yang ketiga ada sarenada yaitu puisi percintaan yang bisa dinyanyikan kemudian ketiga ada puisi deskriptif yaitu puisi yang memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa yang terbagi menjadi dua pertama itu ada satire yang berisi mengenai pernyataan tidak puas dari seorang penyair tentang sesuatu yang kemudian kedua ada puisi inversionistik yaitu puisi yang berisi tentang inverasi penyair tentang sesuatu kemudian ada puisi lama yang terbagi menjadi tujuh pertama ada mantra yang berisi mengenai makna gaib kemudian yang kedua ada pantun yang memiliki empat baris dan ada sampiran dan isi kemudian ada seloka yaitu pantun yang memiliki baris lebih dari empat kemudian ada gurindan yang biasanya berisi nasihat kemudian ada karmina yang berisi dengan dua baris rimah aa bb kemudian sair yang berisi nasihat kemudian ada talibun yang berupa pantun kemudian ada puisi baru yang berisi yang terbagi menjadi tujuh pertama ada balada yakni puisi yang berisi mengenai sebuah kisah atau cerita tentang seseorang kemudian ada romans yaitu puisi yang berisi sebuah luapan perasaan cinta kemudian yang ketiga ada himna yakni puisi yang berisi mengenai sebuah pujaan untuk Tuhan yang ketiga ada yang keempat ada epigram yakni puisi yang berisi mengenai tuntunan atau aljaran hidup yang kelima ada OD yang berisi mengenai sanjungan keenam ada elegi selanjutnya menentukan suasana tema dan makna dalam puisi suasana dalam puisi suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi dengan kata lain suasana itu adalah akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca misalnya bisa merasa sedih senang marah dan bersemangat hal ini tergantung dengan isi puisi yang dibaca jadi suasana itu berpengaruh terhadap kejiwaan dari si pembaca yang kedua ada tema tema mayalah gagasan pokok atas subjek meter yang dikemukakan oleh penyair dalam menentukan tema dari sebuah puisi seseorang apresiator harus menghubungkan antara puisi dengan penyairnya puisi bersifat khusus atau subjektif tetapi puisi juga bersifat objektif bagi penapsirnya sebab jika puisi telah diterbitkan atau telah dipublikasikan maka puisi tersebut mutlak milik pembaca yang tentunya tetap harus memperhatikan kaedah dari puisi yang selanjutnya ada makna dalam puisi makna puisi merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair pesan merupakan inti dari sebuah puisi yang merupakan gagasan subjektif penyair terhadap sesuatu jadi makna puisi itu tergantung dari pembacanya jadi setiap pembaca bisa mengartikan puisi dalam berbagai makna tergantung dari pemikiran pembaca jadi makna puisi ini tergantung yang baca dan setiap orang tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap maknanya kemudian berikut ini kita akan menganalisi suasana tema dan makna dari puisi sesuatu yang datang dan pergi sesuatu yang datang dan pergi bandar lampung tahun 2003 biarkan lilin ini tetap menyalah katamu dengan wajah yang tak seluruhnya terbaca dibalut malam yang tua dan jam dinding yang mengantarkan gigil suara seperti memberikan nyawa setiap benda kemudian pada sebuah jendela kau ingat ingat lagi seluruh peristiwa malam yang sama hujan belum juga redah telah menghapus setiap jejak di jalan kecil itu namun tidak untuk sesuatu yang kau tunggu sesuatu yang selalu datang dan memburumu dalam dekat sebelum kembali pergi menuntaskan sepi dan kau tidak bisa berbuat apa lantaran mengerti harus ada yang diselesaikan dari kesedihan suasana dalam puisi puisi yang berjudul sesuatu yang datang dan pergi memberikan kesadaran kepada pembaca bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan sebab walau bagaimanapun kematian itu akan tetap datang karena itu adalah sebuah kepastian teman teman dalam puisi tema dari puisi yang berjudul sesuatu yang datang dan pergi yakni religius hal tersebut terlihat dengan bagaimana kepasrahan tokoh terhadap kematian bahwa tidak seorang pun mampu berbuat apa-apa jika dihadapkan pada kematian dan hidup memang harus ada penyelesaian makna dalam puisi sesuatu yang datang dan pergi makna dari puisi itu ialah kita tidak perlu takut menghadapi kematian sebab kematian pasti akan datang yang harus kita persiapkan agar kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan adalah kehidupan dengan jalan yang tepat yakni selalu berjalan ke jalan yang benar masuk materi selanjutnya mendemonstrasikan puisi pertama membaca puisi membaca puisi tidak seperti membaca teks biasa diperlukan teknik membaca yang baik sehingga pendengar dapat mengerti maksud dan isi dari puisi yang dibacakan hal-hal yang harus dipahami ketika membacakan puisi pertama itu ada rima dan irama yakni dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi terikat oleh rima dan irama sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga tidak terlalu lambat yang kedua artikulasi atau kejelasan susu yang ketiga ada ekspresi mimik wajah kemudian yang keempat ada penampilan hal-hal yang harus dipahami selanjutnya itu ada pokal pokal yakni suara yang dihasilkan harus benar kemudian artikulasinya harus jelas selanjutnya ada ekspresi ekspresi itu adalah pengungkapan atau proses menyatakan memperlihatkan perasaan dengan gagasan puisi secara tepat yang ketiga ada intonasi yakni tekanan dinamik dan tekanan tempo teknik-teknik mendemonstrasikan puisi pertama membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang yang kedua memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu misalnya tanda jeda pendek dan tanda jeda panjang selanjutnya memahami suasana dan menghayati tema makna dalam puisi yang keempat menghayati suasana tema dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi tersebut kemudian soal untuk hari ini pertama jelaskan pengertian puisi yang kedua jelaskan tujuan atau hal yang mendorong seseorang menulis puisi yang ketiga jelaskan hal yang membuat pendengar terhanyut saat mendengarkan seseorang membaca puisi keempat jelaskan perbedaan ritma dengan rima yang kelima jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur fisik dan struktur batin dan sebutkan masing-masing satu contohnya selamat menikmati